Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan bersarlah kesejahteraan mereka. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Tidaklah damai sejahtera, Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sebab itu, kita yang dipenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berlakulah ramah terhadap dia. Supaya engkau tenteram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bangsaku akan diam di tempat yang damai. Di tempat tinggal yang tenteram. Di tempat peristirahatan yang aman. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu. Dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan kentar hatimu. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita. Dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan bersarlah kesejahteraan mereka. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Tidaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang. Maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat. Selamatlah engkau. Selamatlah keluargamu. Selamatlah segala yang ada padamu. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sebab itu kita yang dipenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berlakulah ramah terhadap dia. Supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bangsaku akan diam di tempat yang damai. Di tempat tinggal yang tentram. Di tempat peristirahatan yang aman. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu. Dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan kentar hatimu. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan bersarlah kesejahteraan mereka. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Tidaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan gamai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sebab itu kita yang dipenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berlakulah ramah terhadap dia. Supaya engkau tenteram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bangsaku akan diam di tempat yang damai. Di tempat tinggal yang tenteram. Di tempat peristirahatan yang aman. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu. Dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan kentar hatimu. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan bersarlah kesejahteraan mereka. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggun. Tidaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat. Selamatlah engkau. Selamatlah keluarga mu. Selamatlah segala yang ada padamu. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sebab itu, kita yang dipenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirembukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berlakulah ramah terhadap dia. Supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bangsaku akan diam di tempat yang damai. Di tempat tinggal yang tenterang. Di tempat peristirahatan yang aman. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu. Dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan kentar hatimu. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan bersarlah kesejahteraan mereka. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Tidaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat. Selamatlah engkau. Selamatlah keluargamu. Selamatlah segala yang ada padamu. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sebab itu, kita yang dipenarkan karena iman. kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirumukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tenteram dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah bangsa ku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentera, di tempat peristirahatan yang aman. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikialah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersuka citalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati, sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan kentar hatimu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan bersarlah kesejahteraan mereka. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. tidaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat. Selamatlah engkau. Selamatlah keluargamu. Selamatlah segala yang ada padamu. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sebab itu kita yang dipenarkan karena iman. kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jawab Eli pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tenteram dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bangsaku akan diam di tempat yang damai di tempat tinggal yang tenteram di tempat peristirahatan yang aman. sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah usahakanlah dirimu supaya sempurna terimalah segala nasihatku sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. damai yang sejahtera ku tinggalkan bagimu damai sejahtera ku berikan kepadamu dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu janganlah gelisah dan gentar hatimu semuanya itu ku katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan bersarlah kesejahteraan mereka sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damai ku tidak akan bergoyang firman Tuhan yang mengasihani engkau semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu di waktu petang pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur tidaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah semoga alas sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan selamatkan 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 segala yang ada padamu Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan dan sejahtera sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus jawab Eli pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepada apa yang engkau minta daripadanya tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram dengan demikian engkau memperoleh keuntungan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu bangsa aku akan diam di tempat yang damai di tempat tinggal yang tenteram di tempat peristirahatan yang aman sebab aku ini mengetahui rancangan rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah usahakanlah dirimu supaya sempurna terimalah segala nasihatku sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu damai sejahtera aku tinggalkan bagimu damai sejahtera aku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu janganlah gelisah dan kentar hatimu semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan bersarlah kesejahteraan mereka sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang firman Tuhan yang mengasihani engkau semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu di waktu petang pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur tidaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya dan sampaikanlah salam ini kepadanya selamat selamatlah engkau selamatlah keluargamu selamatlah segala yang ada padamu Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Jawab Eli pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya tetapi tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram dengan demikian engkau memperoleh keuntungan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu bangsa aku akan diam di tempat yang damai di tempat tinggal yang tentram di tempat peristirahatan yang aman sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah usahakanlah dirimu supaya sempurna terimalah segala nasihatku sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu damai sejahtera ku tinggalkan bagimu damai sejahtera ku berikan kepadamu dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu janganlah gelisah dan kentar hatimu semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan bersarlah kesejahteraan mereka sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damai ku tidak akan bergoyang firman Tuhan yang mengasihani engkau semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu di waktu petang pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur tidak damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya dan sampaikanlah salam ini kepadanya selamat selamatlah engkau selamatlah keluargamu selamatlah segala yang ada padamu Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera sebab itu kita yang dipenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus jawab Eli pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram dengan demikian engkau memperoleh keuntungan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu bangsa aku akan diam di tempat yang damai di tempat tinggal yang tentera di tempat peristirahatan yang aman sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah usahakanlah dirimu supaya sempurna terimalah segala nasihatku sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu damai sejahtera ku tinggalkan bagimu damai sejahtera ku berikan kepadamu dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu janganlah gelisah dan gentar hatimu semuanya itu ku katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan bersarlah kesejahteraan mereka sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damai ku tidak akan bergoyang firman Tuhan yang mengasihani engkau semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu di waktu petang pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur tidaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah semoga alas sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya dan sampaikanlah salam ini kepadanya selamat selamatlah engkau selamatlah keluargamu selamatlah segala yang ada padamu Tuhan Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera sebab itu kita yang dipenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus jawab Eli pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram dengan demikian engkau memperoleh keuntungan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu bangsa aku akan diam di tempat yang damai di tempat tinggal yang tenteram di tempat peristirahatan yang aman sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah usahakanlah dirimu supaya sempurna terimalah segala nasihatku sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu damai sejahtera aku tinggalkan bagimu damai sejahtera aku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu janganlah gelisah dan kentar hatimu semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan bersarlah kesejahteraan mereka sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang firman Tuhan yang mengasihani engkau semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu di waktu petang pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur tidaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya dan sampaikanlah salam ini kepadanya selamat selamatlah engkau selamatlah keluargamu selamatlah segala yang ada padamu Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera sebab itu kita yang dipenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus jawab Eli pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram dengan demikian engkau memperoleh keuntungan usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu bangsa aku akan diam di tempat yang damai di tempat tinggal yang tentera di tempat peristirahatan yang aman sebab aku ini mengetahui rancangan rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah usahakanlah dirimu supaya sempurna terimalah segala nasihatku sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu